Intro Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasihnya dalam renungan harian hari ini bersama saya Pendeta Linda Watiniman Mari sahabat bersama-sama kita merenungkan bacaan dari Ibrani Pasal 6 ayat 19-20 yang membuat kita mau terus hidup berpengharapan kepada Kristus Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu Ya Allah Bapak kami bersyukur karena Engkau lah sumber kekuatan kami Biarlah hari ini firman yang akan kami baca dan renungkan menguatkan, menopang, dan memotivasi kami untuk terus hidup dalam semangat iman berpengharapan kepada Tuhan Bersabdalah di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa Sahabat inilah firman Tuhan dari Ibrani Pasal 6 mulai ayat 19 sampai ayat 20 Demikian firman Tuhan Pengharapan itu sawuh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir dimana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita dengan menjadi imam besar sampai selama-lamanya Menurut aturan Melkisedek Demikianlah firman Tuhan Berbahagialah tiap orang yang suka mendengarkannya dan yang memelihara dalam kehidupannya sehari-hari Sahabat Kristus, saya mendengar seorang yang berpengalaman berkata Jika kita berdoa 20 menit sehari maka itu akan membantu kita hidup mengalami kedamaian dan sukacita ilahi Tentu saja itu menjadi mungkin pada saat berdoa seluruh hidup, pikiran, dan perasaan kita, juga jiwa kita terarah kepada Tuhan Allah yang berkuasa atas diri kita dan bahkan seluruh alam semesta ini dia menguasainya Dalam segala permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan Allah yang diungkapkan dalam penyerahan diri kita kepada sang kuasa di dalam doa itu sesungguhnya kita sedang beriman dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan Allah sepenuhnya Sahabat Kristus, dalam bacaan kita di atas alasan mengapa kita mempercayakan diri kepada Allah karena dalam kehidupan kita, kita memiliki pengharapan akan keselamatan kekal yang tidak berubah bagi setiap orang yang tetap setia di dalam Kristus Sang Juru Selamat kita Betapa kita dikuasai syukur atas hal ini sahabat karena kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita, kita dapat menghadapi berbagai macam halangan dan tantangan bahkan dalam keadaan menyenangkan sekalipun dan dalam seluruh keadaan itu, kita selalu tertuju kepada Kristus kita akan tetap memiliki semangat dan kekuatan yang dari Tuhan Allah kita Sahabat, kita tahu bahwa dalam segala usaha dan kerja keras kita yang bagai sedang mendayung di tengah ombak namun iman kita kepada Kristus itu adalah saw dan pengharapan yang kita yakini demikian kokoh dan kuat yang akan kita pegang terus sampai nanti kita tiba di tujuan keabadian Kita tak bisa meremehkan setiap orang yang mengatakan bahwa kehidupannya berat namun ia terus percaya dan berpengharapan penuh kepada Kristus Sang Juru Selamat Cahaya syukur yang terpancar dari setiap wajah yang walau sedang dalam tengah atau ada di tengah kabut Lalu terpancar jelas dari wajah-wajah beriman dan penuh pengharapan itu Lalu mereka ini memilih untuk tetap memancarkan kasih ilahi dari segala kemampuan dan dari segala keadaannya Kita semua ini adalah orang-orang yang tak luput dari tantangan di dunia ini Sahabat namun kita juga akan berkata bahwa kita akan tetap memancarkan cahaya ilahi karena segala kebaikan dan bahkan sukacita pengharapan dari Kristus yang kita pegang teguh mampu menguatkan dan memberi dorongan dan motivasi untuk memancarkan sukacita melalui kehidupan kita ini Jadi sahabat Kristus, siapapun Anda, sahabat semua, dimanapun Anda berada, bagaimanapun keadaan Anda Kita adalah pemilik pengharapan abadi itu Ingatlah dan peganglah selalu sang sau yang kokoh itu Sampai nanti kita hidup dalam keabadian Immanuel, Tuhan beserta sahabat semua beserta kita Mari kita berdoa Terima kasih ya Bapak karena engkau lah sau yang kokoh dalam kehidupan kami Terima kasih atas pengharapan kekal yang telah Tuhan berikan kepada kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Atas kehidupan ini, kehidupan yang berpengharapan Amin Sahabat sampai jumpa Tuhan memberkati Terima kasih atas pengharapan